Halo Sobat Portal Sepeda, jumpa lagi di Portal Sepeda Indonesia. Video kali ini kita akan membahas sekilas tentang tips bagaimana caranya menambah ban sepeda. Nah biasanya kan kalau kita sepeda, baik on road atau off road, mungkin sesekali Sobat Portal pernah mengalami namanya bocor ban atau pecah ban gitu ya. Nah, jadi kita sebelum berangkat bersepeda, itu angka baiknya mempersiapkan perlengkapan bersepedanya. Salah satunya kalau kita ngomongin tentang bocor ban, ini kita harus bawa alat tambah ban sepeda. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan ban sepeda kita bocor. Salah satunya, pertama dari tekanan angin yang cukup tinggi. Nah biasanya dengan tekanan angin yang cukup tinggi, maka daya tahan dari ban sepeda ini akan cedul lebih sensitif ketika terkena jalan yang tajam atau jalan yang rusak. Dan yang kedua, dari sisi ban dalamnya sendiri atau ban luarnya, ini apakah sudah lama atau ada keretakan atau ada kerusakan lainnya, ini bisa dipastikan salah satu faktor mengakibatkan ban sepeda kita bocor. Selain tadi tekanannya cukup tinggi, tekanan angin yang sangat rendah pada ban sepeda juga bisa mengakibatkan kebocoran. Faktor lainnya adalah kondisi jalan yang kita lalui, misalkan jalannya rusak atau berbatu dan lain sebagainya, jika tekanan anginnya tidak pas dan kondisi ban luarnya sudah rusak atau sudah aus, itu bisa kemungkinan akan terjadi kebocoran pada ban sepeda kita. Untuk penampal ban sepeda sebenarnya sangat simpel, yang kita perlukan tentunya alat penampal ban. Terdiri antara lain yang pertama, pencongkel bannya, yang kedua alat tambalnya. Alat tambalnya biasanya, yang pertama itu ada tambalannya seperti ini, dan ada lennya, dan biasanya dilengkapi dengan amplasnya. Nah ini karena kebetulan kita menggunakan brand ini, Colpec, jadi ini tidak disediakan untuk amplasnya. Namun untuk beberapa merek tambal ban sepeda, itu disediakan amplasnya juga. Nah ini kita pakai merek ini, karena ini salah satu merek yang paling murah dijual dan paling banyak dipakai oleh pesepeda. Yang pertama tentunya kita harus membongkar ban sepeda terlebih dahulu. Cara menemukan kebocoran pada ban dalam sepeda sebenarnya cukup kita pompa, cukup pompa dengan cukup angin, nanti kita bisa perhatikan di sebelah mana bocornya. Nah biasanya kita bisa, selain bisa didengarkan langsung, juga bisa dirasakan, misalkan pada lapak tangan atau kulit kita, di bagian mana yang bocor. Karena biasanya untuk bocor yang halus, itu susah diketahui kalau secara kasar mata. Tapi kalau untuk dirasakan biasanya cukup terasa, atau kalau biasa ditambal ban motor gitu ya, ini bisa diculup, setelah diisi angin, diculup air, nanti keluar gelembungnya. Nah disitu yang bocornya. Setelah titik kebocorannya kita temukan pada ban dalam, kita siapkan alat tambah alatannya. Yang pertama tentunya kita harus menghampelas terlebih dahulu pada bagian yang bocornya. Nah ini, karena tidak disidakkan untuk merek ini, ini kita ambil contoh pakai hampelas biasa pada umumnya. Nah tujuan dari menghampelas sendiri, ini yang pertama untuk meratakan bagian yang bocornya. Nah contohnya, kalau bocornya di bagian tengah ini, ini kan ada garis tengahnya di sini. Biasanya rata-rata ada yang menonjolnya. Nah jika tidak dihampelas atau jika tidak diratakan, nanti dikhawatirkan saat mengelam ini, ini tidak merekat. Karena ini permukanya tidak ada tanah. Salah satu tujuhnya itu untuk meratakan bagian yang bocor. Dan selain itu juga, untuk membuat sedikit ada serabutnya. Karena kan kalau dihampelas, nanti akan muncul serabut-serabut kecilnya dari bannya. Nah ini yang akan memperkuat dari lem dan tambahannya pada saat ditempel di sini. Nah misalkan ini sudah dihampelas, sobat portal tinggal sediakan ini, ambil satu bagian. Untuk satu lubang kebocoran, misalnya cukup satu saja. Dan sediakan juga lemnya. Untuk ukuran mengoleskan lem ini, ini disesuaikan dengan ukuran dari penambahannya. Setelah dibuka, ini lalu ditempelkan pada bagian yang bocornya. Setelah ditempel, tunggu beberapa saat hingga benar-benar menempel erat. Ini biasanya bisa ditekan-tekan. Ini biar menempel erat atau didiamkan. Jika sudah mengering, baru kita pasang lagi kepada bagian ban sepeda kita. Jika berbicara sejauh mana daya tahan dari penambah ban ini, untuk pengalaman saya pribadi, menggunakan untuk kegiatan on-road di jalan raya untuk sepeda federal, itu bisa tahan selama 6 bulan. Memang faktor tersebut tergantung dari seberapa sering pemakaian kita dan seberapa rusak di jalan yang sering kita lalui. Dan tentunya, seberapa bagusnya atau kualitas dari ban luar kita atau ban dalam kita. Itu yang mempengaruhi terhadap daya tahan dari penambah ban ini. Namun, dengan pengalaman saya, 6 bulan untuk di sepeda federal, di jalan on-road, itu masih tahan. Untuk harga dari penambah ban model ini, ini kisaran Rp15.000-Rp25.000. Namun, ada juga untuk brand lain atau merek lain, ini harganya di atas Rp20.000 dengan kualitas yang berbeda juga tentunya. Dan kelengkapan yang lebih lengkap, mulai dari ada pencongkelnya hingga hamplas besinya. Kalau gitu, terima kasih Sobat Portal sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di-like, share, dan di-subscribe channel YouTube Portal Sepeda Newsnya. Terima kasih. Salam, guys. Terima kasih. Terima kasih.